Intro BTS punya ARMY tepat di belakang mereka saat Billboard menggubah aturan mereka lagi. Menurut single music Billboard, memperlakukan aturan baru untuk Hot 100 dan tanggal lagu lainnya pada Desember 2021. Aturan ini diberlakukan dan berlaku efektif pada 2022. Dengan aturan baru ini, hanya satu penjualan digital yang akan dihitung per pelanggan per minggu untuk lagu dan album. Pembelian dua atau lebih tidak akan dihitung. Tapi hal ini tidak mempengaruhi penjualan album fisik. Tentu saja, ini membuat orang berbicara di Twitter saat mereka mendiskusikan apa arti perubahan aturan ini. Ketika membahas tanggal lagu Billboard dan dunia musik secara umum, tentu saja BTS disebutkan dan ARMY banyak berbicara. Dengan aturan baru ini, mau tak mau orang berpikir bahwa Billboard membuat penggemar enggan membeli musik artis favorit mereka. Netizen menulis, Industri musik Amerika mengatakan mereka tidak akan menghargai pembelian. Oh, dan jangan lupa sekarang kamu dapat memotong royalti streaming kamu. Yang sudah menyedihkan untuk memasukkan musik kamu ke daftar putar besar. Billboard tampaknya mengalihkan fokus dan pentingnya streaming yang menurut bisnis insider membayar artis sekitar 0,0033 USD per streaming di Spotify. Devin Jay, seorang artis dari Wisconsin, mengafirmasi bahwa jumlah yang dibayarkan Spotify kepada artis per streaming membuatnya mendapatkan 27 USD meskipun punya lebih dari 25 ribu streaming. Orang tidak bisa tidak mengingat ketika Billboard mendapatkan kecaman karena wawancara mereka dengan BTS dalam edisi Agustus 2021. Ketika Billboard mengisyaratkan ARMY bertanggung jawab atas manipulasi grafik untuk membantu BTS naik ke puncak di tangga lagu mereka. Ini pertanyaannya wajar, tetapi kalau ada percakapan di dalam Billboard tentang apa yang harus diwakili oleh nomor 1, maka terserah mereka untuk mengubah aturan dan membuat streaming lebih membanding beringkat. Membanting kami atau penggemar kami untuk mendapat nomor 1. Dengan penjualan fisik dan unduhan, saya tidak tahu apakah itu benar. Rasanya kami adalah sesaran empuk karena kami adalah boy band artis K-pop dan kami punya loyalitas penggemar yang tinggi ini, kata RM. Tangguh dan cenderung mengambil jalan yang tinggi, ARMY sementara frustasi dengan kurangnya kepedulian Billboard untuk mendukung dan membangkitkan semangat artis untuk musim mereka, telah memutuskan untuk tidak khawatir karena BTS memang akan memiliki ARMY tepat di belakang mereka. Devin Jay menyaksikan seluruh langsung cinta dan dukungan ARMY setelah mereka melihat tanda terima Spotify-nya. ARMY pergi untuk membeli dan streaming musiknya, sementara juga meninggalkan kata-kata baik untuk artis yang berjuang. Kami senang melihat ARMY menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan. Tak hanya itu, berikut adalah 10 kali BTS memberi fans apa yang mereka inginkan. BTS akan melakukan apa saja untuk membuat ARMY tersenyum dan inilah 10 kali ketika mereka menunjukkan bahwa mereka membawa fans service ke level berikutnya. Yang pertama, saat Jin berpose untuk semua fansite selama fansite. Dia bahkan memastikan untuk mendapatkan sisi baiknya. Dua, keinginan ARMY adalah perintah J-Hope. Ketika seorang penggemar mengatakan mereka ingin melihat tangan J-Hope di Weverse, dia segera memposting foto ini dengan judul Tangan. Tiga, semua postingan bertelanjang Dadafi. Ini harus menjadi layan penggemar terbaik untuk semuanya. Empat, congkuk menunjukkan apps Jimin. Lima, Jimin bermain dengan penggemar. Dia memenangkan permainan dan hati penggemar. Enam, sesi latihan ARMY selama Indosub Season 2. Tujuh, Eikus Uga. Bertingkah imut bukanlah hal favoritnya, tapi untuk ARMY dia tidak akan ragu. Delapan, saat BTS bermain dengan anak anjing selama wawancara. Satu-satunya hal yang lebih baik dari BTS adalah BTS dengan anak anjing. Siapa yang tidak ingin melihatnya? Sembilan, memposting foto memalukan satu sama lain. Di hari ulang tahun masing-masing anggota, ARMY senang melihat semua foto para anggota yang imut dan lucu. Untungnya BTS punya persediaan gambar yang lucu dan tiada habis. Sepuluh, menjadi imut bersama di atas panggung. Tidak peduli dua anggota mana yang bersama, mereka selalu menampilkan pertunjukan yang mengemaskan. Selain itu, BTS suka mengerjai ARMY. Inilah 10 kali mereka berpura-pura diam di kamera. BTS selalu memiliki hubungan cinta dengan ARMY, mungkin karena sudah bertahun-tahun sejak mereka debut. Tapi, ada banyak contoh di mana BTS memperlakukan ARMY seolah-olah mereka adalah keluarga. V telah bermain game online dengan ARMY. Jimin terus-menerus memastikan ARMY tetap aman dan terlindungi di bulan-bulan musim dingin. Dan semuanya telah menonton streaming langsung untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan ARMY. Ada juga beberapa lelucon dalam antara tujuh anggota dan jutaan penggemar mereka yang penuh kasih. Salah satunya adalah kegemaran BTS untuk bertindak seolah-olah mereka semua membeku saat melakukan streaming langsung. BTS suka bertingkah seolah-olah mereka membeku ketika mereka memulai streaming langsung mereka. Dan itu benar-benar lucu. Untuk grup yang sangat sinkron dalam koreografi, lucu betapa tidak sinkronnya mereka ketika mereka terkadang memainkan lelucon ini. Berikut adalah kumpulan 10 favorit teratas. Yang pertama, sebuah TBT. Dua, setelah gram-nya pertama mereka. Tiga, makan di luar. Empat, artis nominasi Grammy. Lima, BBMA 2019. Enam, BBMA 2018. Tujuh, BTS ARMY. Delapan, era Dynamite. Sembilan, lelucon yang sepertinya tidak pernah berakhir. Sepuluh, era Butter. Lelucon ini mungkin nampak sederhana tetapi efektif karena selalu lucu. ARMY bahkan suka bercanda tentang hal itu di Twitter. Jadi, bagaimana menurutmu tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Kpopers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. 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 Sampai jumpa lagi.